Halo Sobat Tutte Tetap semangat ya bagi teman-teman yang pada semester ini atau semester berjalan Melaksanakan tutorial online Ataupun tutorial webinar Ataupun tutorial tatap muka Ataupun teman-teman yang akan melaksanakan TMK atau tugas mata kuliah Tentu banyak hal yang harus teman-teman persiapkan Dan saya yakin teman-teman selalu bersemangat Dan tetap aktif untuk menyelesaikannya Teman-teman pada video saya kali ini Saya ingin mengajak teman-teman Untuk memahami beberapa hal tentang TMK atau tugas mata kuliah Nah ada beberapa hal Yang pertama adalah cara login TMK Yang kedua Jadwal unduh soal TMK Dan jadwal unggah BJT atau buku jawaban TMK Kemudian yang ketiga Panduan TMK Yang keempat adalah cara Unduh soal TMK Dan yang kelima adalah cara unggah BJT atau jawaban TMK Nah mari kita pahami bareng-bareng Oke teman-teman Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami tentang TMK Tentu teman-teman akan mempersiapkan semuanya itu dengan baik Nah untuk yang pertama adalah cara login TMK Untuk login TMK teman-teman tentu harus akses ke web TMK.ut.ac.id Nah teman-teman sebelum kalian login TMK tentu teman-teman harus mengetahui apakah name kalian itu masuk dalam daftar peserta TMK atau tidak Caranya yaitu dengan memasukkan name mahasiswa ke menu login mahasiswa di TMK Ini adalah contohnya Nah seperti yang kalian lihat tadi ada garis merah yang berjalan dari kiri ke kanan Jadi ketika teman-teman selesai meng-input name mahasiswa Maka garis merah ini akan bekerja dari kiri ke kanan untuk mengecek apakah name tersebut masuk dalam daftar peserta TMK Jadi mudah bukan untuk mengetahui apakah masuk dalam peserta TMK atau tidak Yaitu hanya memasukkan name mahasiswa disini Progresnya berjalan sampai selesai Nah kalau seperti ini Bunyinya adalah Anda tidak mendapatkan tugas mata kuliah Ini jelas bahwa name yang dimasukkan tidak mendapatkan tugas mata kuliah atau bukan sebagai peserta TMK Karena apa? Tugas mata kuliah hanya diperuntukkan untuk mata kuliah yang tidak ditutorialkan TUTON dan TTM Serta bukan mahasiswa SIPAS online ataupun SIPAS penuh Jadi kalau mata kuliahnya itu terdaftar di TUTON atau TTM Atau kalian itu mahasiswa yang ikut program SIPAS online Ataupun SIPAS penuh maka pasti tidak akan masuk ke dalam peserta TMK Jadi ini jelas Jadi kalau sudah ada notifikasi seperti ini ya sudah Berarti teman-teman itu tidak masuk dalam peserta TMK atau tidak mendapatkan layanan tugas mata kuliah Nah jika teman-teman ada sesuatu maka komunikasi dengan UPBJC itu sangat diperlukan Nah selanjutnya saya akan mencontohkan untuk name line Progresnya berjalan dari kiri ke kanan setelah input name Nah jika progres merah Jika progres garis merah itu sudah selesai Dan tidak ada notifikasi seperti tadi atau notifikasi yang merah tadi Dan tampilannya tetap seperti ini Maka menurut saya bisa dipastikan teman-teman itu Masuk sebagai peserta TMK atau mendapatkan layanan tugas mata kuliah Nah selanjutnya untuk cara login TMK adalah Ketika name ini sudah dimasukkan Untuk sandi penggunanya silakan teman-teman masukkan Tanggal lahir dengan format tanggal Garis miring bulan garis miring tahun lahir Nah sebagai contoh Ini saya masukkan saja ya Setelah itu silakan klik login Nah progres berjalan lah Kalau name dan tanggal lahirnya benar Maka akan bisa masuk ke dalam web TMK itu Nah selanjutnya yang kedua teman-teman Teman-teman tentu harus mengetahui jadwal unduh dan jadwal unggah TMK Nah seperti yang saya tampilkan berikut ini Tentu yang tadi tampilannya seperti ini Tentu untuk selanjutnya silakan teman-teman klik menu Pada garis 3 ini silakan di klik Sehingga tampilannya seperti ini Nah selanjutnya yang harus teman-teman ketahui adalah Jadwal unduh soal dan unggah BJT TMK Silakan klik informasi pendukung Sehingga tampilannya seperti ini Selanjutnya klik informasi jadwal TMK Nah ini adalah jadwal TMK terkait dengan unduh dan unggah Nah untuk seperti tampilan yang ada di layar ini Ini ada dua jadwal teman-teman yaitu Jadwal unduh naskah soal dan jadwal unggah berkas BJT Nah untuk setiap mata kuliah yang ditempuh Atau mendapatkan layanan tugas mata kuliah Maka setiap mata kuliah itu mendapatkan tiga tugas Jadi saya ulangi Setiap mata kuliah mendapatkan tiga tugas Atau tugasnya sebanyak tiga kali Yaitu tugas satu, tugas dua, dan tugas tiga Tentu teman-teman harus menyelesaikan setiap tugas itu dengan baik Yaitu ketika jadwalnya tugas satu Maka teman-teman tentu harus menyelesaikan tugas satu untuk setiap mata kuliah Kemudian nanti kalau jadwalnya tugas dua Maka tugas dua untuk setiap mata kuliah Selanjutnya sampai tugas tiga Nah seperti yang ada di jadwal ini Ini adalah jadwal yang tentu harus teman-teman ketahui Untuk masa registrasi ini Untuk tugas satu Jadwal unduh naskah soal Adalah 1 November 2021 sampai 7 November 2021 Sedangkan jadwal unggah berkas BJT-nya Atau unggah berkas jawabannya adalah 2 November 2021 sampai 8 November 2021 Tugas dua Unduh naskah soal 15 November 2021 sampai 21 November 2021 Unggah berkas BJT-nya 16 November 2021 sampai 22 November 2021 Kemudian tugas tiga 29 November 2021 sampai 5 Desember 2021 Untuk unduh naskah soal Untuk unggah berkas BJT 30 November 2021 sampai 6 November 2021 Jadi saya menginginkan teman-teman Agar menyelesaikan unduh naskah soal ini secepatnya Kemudian mengerjakannya dengan cepat Dan mengunggah berkas BJT atau berkas jawaban itu Juga sesegera mungkin Saya sangat menyarankan Setiap apapun jangan pernah Di upload atau dikirim itu pada hari-hari terakhir Atau mungkin bahkan pada jam-jam menit-menit terakhir itu Saya tidak menyarankan Karena semua ini berjalan secara online Artinya memakai sistem dan internet Jadi teman-teman silakan pahami jadwal ini Dan silakan ditaati Dan jangan sampai terlambat Hal ketiga yang ingin saya bagi adalah Tentang panduan tugas mata kuliah Nah disini ada link untuk panduan tugas mata kuliah Yang pertama ini adalah unduh panduan TMK Yang kedua adalah unduh panduan menyiapkan BJT Jadi ada dua panduan Silakan teman-teman klik disini Nanti akan terunduh otomatis Selanjutnya juga ini yang kedua Silakan klik disini Nanti akan terunduh secara otomatis Jadi panduan ini penting Dan panduan ini adalah Yang ada di dalam web TMK Yang keempat teman-teman Harus mengerti cara unduh Naskah soal Atau unduh soal TMK Nah caranya adalah seperti ini Silakan teman-teman kembali ke menu utama Kemudian teman-teman Klik menu ini tadi ya Kemudian ada menu ini Lalu teman-teman klik pelaksanaan Sehingga muncul ini Setelah muncul ini teman-teman silakan Klik unduh naskah soal Sehingga muncul tampilan yang Kurang lebih seperti ini Tentu tampilan ini Untuk setiap mahasiswa Ataupun setiap Peserta TMK itu bisa beda-beda Tergantung dari mata kuliah Yang mendapatkan layanan Tugas mata kuliah Dan ini hanya contoh saja ya Hanya untuk memahami Proses Unduh naskah soal Sebagai contoh teman-teman Disini ada judulnya Yaitu unduh naskah soal Tugas mata kuliah Jadi disini ada nomornya Kode mata kuliahnya Dan nama mata kuliahnya Sebagai contoh yang nomor satu ini Pada tugas satu ini Ini sudah dibuka Tentu sesuai dengan jadwal tugas satu Nah Jika di Soal Dan BJT Ini sudah ada icon seperti ini Ini ada icon awan Yang ada tanda panahnya ke bawah Ini kayak cloud gitu ya Artinya teman-teman dapat Mengunduh naskah soal Atau mengunduh soal TMK Dengan cara klik Icon ini Silahkan klik icon ini Teman-teman klik Sehingga nanti akan Terunduh secara otomatis Itu adalah Unduh naskah soal Atau unduh Soal TMK Nah tentu Mungkin Soalnya ini berupa file PDF Tetapi karena soal itu Tidak perlu diubah ke Microsoft Word Ataupun yang lain Cukup itu saja Nah teman-teman juga harus menyiapkan BJT Atau Buku jawaban tugas TMK Nah Untuk Mendapatkannya Teman-teman tidak perlu menyiapkan Microsoft Word sendiri Teman-teman cukup klik link ini Atau icon ini Maka akan terunduh Secara otomatis Nah biasanya itu BJT ini berupa file PDF Tentu Teman-teman untuk Mengerjakan Teman-teman perlu mengubah dulu Ke Microsoft Word Agar mudah Di edit Nah sebagai contoh teman-teman Ini adalah Buku jawaban tugas mata kuliah Untuk TMK ini Ini hanya contoh saja ya Kalau tugas satu Ini ya tugas satu Tugas dua Tugas dua Tugas tiga Tugas tiga Teman-teman Saya sangat menyarankan Untuk mata kuliah yang umum Biasanya BJT TMK ini sama Jadi sama Maka menurut saya Untuk nama mahasiswa ini Silahkan diisi dengan lengkap Name-nya diisikan dengan benar Kode mata kuliah Silahkan diisikan dengan benar Kode mata kuliah Misalnya MKDU 4111 Garis miring Nama mata kuliah Misalnya pendidikan kewarganegaraan Kemudian Kode Nama UPBJC Silahkan diisikan Sesuai dengan kode Dan nama UPBJC Kalian masing-masing Misalnya kalau 42 Garis miring UPBJC UT Semarang Untuk Yogyakarta Purwokerto Jakarta Dan lain-lain Tentu kodenya berbeda Kemudian untuk Masa ujiannya adalah Seperti ini Yaitu 2021 Titik 2 Nah Satu BJT ini Teman-teman bisa gunakan Untuk BJT mata kuliah yang lain Ya untuk mata kuliah yang lain Tentu dengan mengubah kode Atau Nama mata kuliah ini harus diubah dulu Sesuai dengan Kode dan nama mata kuliah masing-masing Nah Untuk BJT Tugas mata kuliah ini Teman-teman Silahkan di Proses dengan baik ya Agar Nanti bisa Mengerjakan Menyelesaikan Jawaban TMK ini Dengan baik bola Nah bagi teman-teman Yang Tadi sudah mengunduh Panduan Itu panduannya kurang Seperti ini teman-teman Jadi ini ada panduan tugas mata kuliah Untuk mahasiswa Dan ada Petunjuk teknis Mempersiapkan lembar jawaban Tugas mata kuliah Jadi petunjuk teknisnya Jadi ini sangat Penting sekali Dan UT sangat baik Sudah memberikan panduan Berupa file Yang ada di dalam Web TMK tersebut Nah silahkan teman-teman Mengerjakan Setiap tugas TMK itu Dengan baik Sampaikan jawabannya dengan baik Semua data Silahkan di Input dengan baik Jangan sampai salah Sesuai dengan mata kuliahnya Masing-masing Sesuai dengan mata kuliahnya Masing-masing Dan ketika teman-teman Nanti mengupload Juga jangan sampai salah Saya sangat menyarankan Teman-teman Pada masa registrasi ini Membuat folder Khusus TMK Kalau yang menjalankan Agar Teman-teman itu bisa Membuat Data lah yang baik Misalnya Folder 1 PPKM Folder 2 Bahasa Indonesia Folder 3 Matematika Misalnya gitu Nanti terus ada Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Jadi Setiap Yang kalian kerjakan itu Tertata dengan baik Dan jangan sampai salah Nah teman-teman Yang terakhir adalah Teman-teman Tentu Harus mengetahui Bahwa untuk istilah BJT Ini adalah Form buku jawaban Tugas mata kuliah Yang icon seperti ini Tadi adalah Soal sudah bisa Diunggu Atau itu icon Untuk ngeklik Atau mendownload Selanjutnya teman-teman Yang terakhir adalah Teman-teman harus mengetahui juga Cara unggah BJT Atau mengunggah jawaban Tentu saja Seperti yang menu awal Teman-teman klik menu Kemudian teman-teman Klik pelaksanaan Kemudian Klik unggah BJT Nah nanti Tampilannya seperti ini Tentu Sesuai dengan mata kuliah Yang kalian temu ya Ini hanya contoh saja Nah ketika teman-teman akan Mengunggah BJT Atau mengunggah jawaban Teman-teman harus Mengakses dengan benar Misalnya ini mata kuliah ini Maka silahkan teman-teman klik Tulisan berwarna merah ini Untuk tugas 1 Nah ini hanya info Bahwa ini adalah sisa waktu unggah Nah setelah kalian klik Tentu akan Tampil seperti ini Nah ini adalah Icon untuk Mengupload BJT Tugas 1 Kemudian teman-teman silahkan klik Plus Nah setelah itu teman-teman Tentu akan diarahkan Untuk memilih file Jawaban atau BJT Untuk tugas 1 Silahkan teman-teman pilih Setelah itu teman-teman Tentu akan melihat tampilan seperti ini Nah setelah itu teman-teman klik Unggah Nah ini klik Unggah Nah setelah itu Teman-teman harus memprosesnya Sampai selesai Sampai file-file itu Benar-benar terunggah Sesuai dengan mata kuliahnya masing-masing Sesuai dengan tugasnya masing-masing Jadi jangan sampai salah Nah teman-teman juga harus ketahui Bahwa untuk BJT TMK Atau jawaban yang Wajib di upload Teman-teman Itu harus Dalam format PDF Dan Filenya maksimal adalah 2 MB 2 MB Dari Microsoft Word Teman-teman ubah ke dalam Format PDF Setelah itu dilihat Besar filenya Kalau di bawah 2 MB Ya sudah Kalau lebih dari 2 MB Maka teman-teman silahkan Dikompres dulu Agar di bawah Atau maksimal 2 MB Setelah itu baru di upload Ini juga berlaku untuk Tugas 2 sampai tugas 3 Kalau ini tugas 2 ya silahkan klik ini Tugas 3 silahkan klik ini Nanti setelah teman-teman Meng-upload tugas Setelah tampilan ini Tentu tampilan yang disini Nanti akan ada perubahan Dan silahkan teman-teman Pakai apa yang saya sampaikan ini Semoga ini bermanfaat untuk kalian Teman-teman Tentu Ada beberapa cara yang diperlukan Untuk mengerjakan Tugas Mata kuliah ini Saya pada deskripsi Silahkan teman-teman Bisa Meng-klik link Yaitu cara untuk Mengubah file pdf ke word Kemudian Mengubah Mengubah file word ke pdf Serta Memperkecil ukuran file pdf Atau Compress pdf Compress pdf Jadi itu teman-teman Perlu Untuk mengubah bgt Ke word Perlu Untuk mengubah word ke pdf Perlu Untuk meng-compress file Kalian perlu Compress pdf Oke teman-teman Ini yang bisa Saya sampaikan Saya berharap Apa yang saya sampaikan ini Bermanfaat Untuk teman-teman Yang Saat ini Pada semester berjalan Menjalani Atau melaksanakan Layanan Tugas mata kuliah Jika teman-teman Belum paham Atau mungkin Punya pendapat Lain Yang bermanfaat Untuk mahasiswa Silahkan teman-teman Sampaikan Di kolom komentar Mari kita pakai Komentar Di video ini Untuk Saling melengkapi informasi Saling berbagi informasi Yang berguna Untuk kesuksesan Mahasiswa Semoga video ini Bermanfaat Untuk kalian Dan Jika ada informasi Yang kurang pas Silahkan Diluruskan Terima kasih Terima kasih